Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam kondisi sehat dan baik-baik aja. Di video saya kali ini, saya mau membahas film yang berjudul The Princess Diary yang kedua, bertemakan Royal Engagement. Film ini dirilis pada tahun 2004 di Amerika Serikat. Film ini sangat ringan dengan tema kerajaan yang dibumbui dengan sedikit komedi. Tapi, pertentangan ataupun konflik yang terjadi di film ini bisa dikatakan gak begitu banyak ya. Sama seperti film The Princess Diary yang pertama. Oh iya, bagi yang belum menonton Princess Diary yang pertama, saya mohon untuk menonton dulu ya, supaya lebih mudah mengikuti alur ceritanya dan nama pemain-pemain di film ini. Link Princess Diary yang pertama saya taruh di deskripsi ya. Oke, seperti biasa, biar gak berlama-lama, langsung aja kita cek videonya. Selamat menyaksikan dan semoga Anda terhibur. Film ini dimulai ketika Mia berada dalam pesawat menuju Genovia. Di sini ceritanya Mia kembali ke Genovia setelah ia lulus dari universitas. Sekarang Mia sudah berumur 21 tahun dan sudah boleh untuk naik tahtam jadi seorang ratu menggantikan neneknya. Dan tibalah Mia di istana keluarganya. Pada malam harinya, Mia merayakan ulang tahunnya yang ke-21 di istana. Sesuai dengan tradisi Genovia, Mia diharuskan untuk menari dengan semua bujangan yang datang ke pesta itu. Tentu saja bujangan-bujangan tersebut adalah keturunan para bangsawan juga. Di pesta ulang tahunnya, Mia bertemu dengan putri Asana yang juga teman Mia. Kemudian Mia tidak sengaja menginjak kaki dari seorang laki-laki ganteng yang bernama Nicholas. Kemudian mulailah sesi dansa bagi putri Mia. Di sana putri Mia berdansa dengan beberapa bujangan bangsawan. Ada yang dari Yunani, ada yang lucu, ada yang tua, dan sebagainya. Termasuk berdansa dengan Nicholas, pria yang diinjak kakinya oleh putri Mia. Keesokan paginya, Mia diperkenalkan pada kedua pembantunya oleh sekretaris ratu yang bernama Charlotte. Charlotte juga mengatakan bahwa ratu akan menemui Mia satu jam kemudian di ruang tahta. Kemudian Mia meminta izin pada Charlotte untuk pergi melihat-lihat istana. Pada saat Mia jalan-jalan di dalam istana, Mia menemukan pintu rahasia dan masuk ke ruangan tersebut. Ternyata dalam ruangan itu bisa mengintip ke ruang rapat. Ternyata di dalam ruang rapat tersebut sedang ada pertemuan para parlemen dan sang ratu. Pertemuan tersebut membahas masalah tentang putri Mia yang akan naik tahta menjadi seorang ratu. Akan tetapi salah satu parlemen bernama Lord Mabre merekomendasikan orang lain selain putri Mia untuk menjadi seorang raja yang juga berumur 21 tahun. Orang tersebut adalah Nicholas yang merupakan keponakan Lord Mabre. Ternyata si Nicholas ini adalah keturunan bangsawan Genovia yang bergelar Lord Nicholas de Vro. Mia yang mendengarnya pun kaget. Salah satu parlemen mengatakan bahwa Mia lah yang paling berhak untuk menjadi seorang ratu. Akan tetapi parlemen lain mengatakan hukum tradisi Genovia tertulis jika seorang putri ingin naik tahta menjadi seorang ratu, ia harus memiliki suami yang mendampinginya. Sang ratu pun keberatan dengan hukum tersebut. Dengan mengatakan bahwa seorang pria saja tidak perlu menikah untuk menjadi raja. Dan ratu pun meminta hak yang sama bagi putri Mia. Akan tetapi tetua parlemen yang bernama Lord Palimor mengatakan akan memberikan waktu. Ratu bagi putri Mia selama 30 hari untuk menemukan pasangannya. Jika tidak berhasil, maka Nicholas akan menggantikan Mia dan naik tahta sebagai Raja Genovia. Keesokan harinya, entah apa maksudnya, sang ratu malah mengundang Nicholas yang ingin merebut tahta kerajaan untuk menginap sementara di istana. Dan Nicholas pun datang bersama dengan pamannya Lord Mabre. Mia pun terlihat kaget. Ternyata orang yang bernama Nicholas ini adalah pria yang mengajaknya berdansa pada saat pesta ulang tahunnya. Mia yang merasa kesal pun menginjak kaki Nicholas dengan sengaja dan pergi ke dapur. Neneknya pun datang dan meminta penjelasan pada Mia tentang apa yang ia lakukan tersebut. Mia mengatakan kalau dia sudah pernah berdansa dengan Nicholas dan Mia sempat main mata dengannya. Kemudian nenek Mia mengajaknya untuk melihat kamar barunya. Dalam kamar tersebut terdapat ruang ganti sang putri yang berisi pakaian, aksesori, dan segala macam perhiasan. Di dalam lemari Mia juga ada Lily yang datang ke Genovia untuk memberi kejutan pada Mia. Dan Mia pun mengatakan pada Lily bahwa dirinya akan segera menikah tapi belum tahu sama siapa. Kemudian Charlotte memperlihatkan beberapa foto pria bangsawan yang masih single pada Mia, Lily, dan sang ratu. Mereka berharap Mia bisa menemukan sosok suami pada salah satu pria bangsawan tersebut. Dan terpilihlah pria bernama Jacob Andrew yang berasal dari Inggris. Akhirnya Mia dan Jacob melakukan beberapa hal pendekatan seperti berjalan-jalan bersama di pantai dan bermain badminton. Dan suatu hari Jacob memberikan cincin pertunangan pada Mia. Dan tanpa basa-basi, keesokan harinya putri Mia dan Jacob mengumumkan pertunangan mereka pada rakyat Genovia. Keesokan harinya, Nicholas melihat Mia sedang memandangi cincin pertunangannya. Dan Nicholas pun melihat sedikit keraguan pada Mia untuk menikah dengan Jacob. Nicholas lalu membahas pertemuannya dengan Mia pada saat mereka berdansa. Nicholas bisa merasakan kalau mereka berdua sangat menikmati momen tersebut. Ya mungkin bisa dibilang mereka tertarik satu sama lain. Akan tetapi Mia mengelak dengan mengatakan bahwa Nicholas sudah berbohong. Karena Nicholas tidak memperkenalkan diri secara menyeluruh saat mereka berdansa. Pada suatu hari, sang ratu membicarakan tentang pernikahan Mia pada Joe. Akan tetapi Joe mengatakan pada sang ratu bahwa dalam sebulan, sang ratu akan turun tahta. Dan Joe pun akan pensiun menjadi pengawal kerajaan. Ternyata Joe dan sang ratu diam-diam memiliki hubungan spesial. Di film Prinses Diari yang pertama sebenarnya sih sudah kelihatan ya tipis-tipis adegan romantis antara Joe dan Clarice. Tapi di film yang kedua ini, ceritanya Joe melamar sang ratu untuk menjadi istrinya. Akan tetapi sang ratu terlalu memikirkan pernikahan cucunya. Kemudian Joe meminta Clarice untuk mempertimbangkan juga pernikahan mereka. Pada suatu hari, sang ratu mengadakan pesta di halaman istananya. Di sana tampak banyak orang-orang penting dari berbagai macam negara. Di sana Mia melihat Nicholas sedang berjalan bersama seorang perempuan. Dan terlihat Mia sedikit cemburu. Kemudian Mia pun memanggil Jacob untuk berjalan menemui Nicholas. Pada saat mereka saling berpapasan, Jacob mengajak perempuan tersebut untuk mencari minuman. Kemudian Nicholas memulai mengejek Mia. Dengan mengatakan kalau Mia dan Jacob adalah pasangan yang ideal. Tapi sayang Mia tidak tertarik pada Jacob. Kemudian Nicholas pergi ke suatu tempat yang sepi dan Mia pun mengejar Nicholas. Di sana mereka berdebat soal cinta antara Mia dan Jacob. Padahal Nicholas tahu bahwa Mia tidak mencintai Jacob. Terbukti ketika Nicholas tiba-tiba mencium Mia, Mia meresponnya dengan baik. Akan tetapi Mia yang malu mencoba untuk menghindari Nicholas. Dan ketika Nicholas ingin mencium Mia lagi, mereka malah tercebur ke kolam. Pada malam harinya sang ratu sangat marah akan perbuatan cucunya tersebut. Karena telah bersama dengan seorang pria yang bukan tunangannya. Akan tetapi Mia mengatakan bahwa dirinya terbawa perasaan dan tidak pernah merencanakan hal tersebut. Kemudian Mia pergi dari kamar sang nenek. Pada suatu malam, putri Mia mengadakan pesta calon pengantin bagi dirinya secara sederhana. Mia mengundang banyak putri yang datang dari berbagai negara. Kenapa saya bilang sederhana? Karena di sana mereka hanya bermain perosotan menggunakan matras atau kasur dan juga bermain sepatu roda. Sang ratu yang datang pun juga ikut bermain perosotan dengan gaya yang berbeda. Dan pada acara penutupannya, mereka menonton pertunjukan dari kedua pembantu Mia yang menampilkan nyanyian dan tarian. Dan yang terakhir Lily dan Mia meminta sang ratu untuk bernyanyi dan berdansa untuk menghibur para putri. Keesokan harinya tampak adegan Nicholas bertemu dengan pamannya. Di sana ia mengatakan pada pamannya bahwa ia tidak ingin naik menjadi seorang raja. Karena Nicholas merasa bahwa Mia adalah yang paling tepat untuk memimpin Genovia. Nicholas juga mengatakan pada pamannya untuk berhenti berusaha merebut tahta dari putri Mia. Kemudian Nicholas pergi untuk bertemu dengan putri Mia. Nicholas mengatakan kalau ia akan pulang dari istana kerajaan dan menyerah untuk menjadi seorang raja. Dan Nicholas mengatakan ingin bertemu dengan putri Mia untuk yang terakhir kalinya di luar istana. Pada malam harinya Nicholas memanggil putri Mia dari luar untuk mengajaknya pergi keluar istana. Dan Mia pun turun dari kamarnya melalui jendela. Kemudian mereka pun pergi dengan mengendarai kuda ke suatu tempat di pinggir sungai. Di sana mereka saling bercerita dan kemudian berdansa. Singkat cerita mereka berdua tertidur di sana sampai pagi hari. Pada saat mereka berdua bangun, terlihat seorang kameramen yang sedang meliput ke arah mereka di atas buah perahu. Dan Mia pun berpikir bahwa Nicholas menjebak Mia agar terliput berita skandal untuk merebut tahta Mia. Akan tetapi Nicholas menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Karena ia sudah menyerah menjadi raja dan jatuh cinta pada Mia. Kemudian Mia pergi dari tempat itu untuk kembali ke istana. Dan pada saat di istana, Charlotte memberitahu Mia dan neneknya kalau ada berita di televisi yang memperlihatkan Mia tidur bersama dengan Nicholas di bawah pohon. Mia pun mengatakan pada neneknya bahwa ia telah dipermainkan oleh Nicholas. Dan neneknya pun bertanya pada Mia, apakah Mia akan melanjutkan pernikahannya dengan Jacob? Pada sore harinya, Mia berusaha menjelaskan situasi tersebut pada Jacob yang sedang kecewa pada Mia. Mia menjelaskan bahwa tidak terjadi apa-apa di antara Mia dan Nicholas. Kemudian Jacob mengatakan bahwa pernikahan mereka ini adalah ide yang baik bagi tahta Mia. Akan tetapi Jacob juga mengatakan pada Mia kalau dia pun sebenarnya tidak mencintai Mia. Dia membuktikannya dengan mencium Mia, dan Jacob pun tidak merasakan perasaan apapun setelah mencium Mia. Kemudian Jacob menjelaskan, kalau memang Mia memilih dirinya sebagai suami, ia akan bersedia untuk menikah dengan putri Mia. Dan tiba lari di mana Mia dan Jacob akan melangsungkan pernikahan. Sebelum memasuki gereja, Jum mengatakan pada Mia bahwa Nicholas tidak pernah menjebak putri Mia pada saat mereka di pinggir sungai. Dan Mia pun terlihat sedikit terkejut mendengar hal tersebut. Kemudian masuklah sang putri ke dalam gereja untuk melangsungkan pernikahan. Akan tetapi Mia menarik Jacob untuk berhenti. Kemudian Mia mengembalikan cincin pemberian Jacob, dan mengatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk menemukan cinta sejati mereka. Jacob pun sangat senang mendengar hal tersebut, dan mereka berdua membatalkan pernikahan. Kemudian putri Mia mengatakan kepada semua orang yang hadir di sana, bahwa ia tidak akan menikah dengan Jacob. Mia juga mengatakan kalau dia sudah siap naik tahta menjadi ratu tanpa seorang suami. Akan tetapi Lord Mabry tidak setuju dengan pernyataan dari putri Mia. Dia mengatakan bahwa Mia telah melanggar undang-undang dan tradisi Genovia, dan mencalonkan Nicholas untuk menjadi raja. Tapi tiba-tiba Nicholas yang muncul di sana mengatakan bahwa ia menolak untuk menjadi raja. Dan Nicholas pun mengatakan bahwa putri Mia lah yang paling berhak untuk menjadi seorang ratu yang akan memimpin Genovia. Kemudian Nicholas pergi meninggalkan acara tersebut, dan pamannya pun mengejarnya keluar. Pamannya pun memaksa Nicholas untuk tetap menjadi seorang raja, akan tetapi Nicholas tetap menolaknya. Di dalam gereja pun terjadi kegaduhan karena kejadian tersebut. Kemudian Perdana Menteri meminta putri Mia untuk membuat usulan agar undang-undang dan tradisi pernikahan itu dihapus. Dan akhirnya semua anggota parlemen setuju akan usulan putri Mia tersebut, termasuk Lord Palimor yang langsung mengatakan bahwa putri Mia akan memerintah Genovia. Dan terlihat sang ratu pun senang dengan usulan cucunya. Kemudian Mia memanggil seorang pengawal untuk berbicara dengan neneknya menggunakan alat komunikasi pada Charlotte. Mia mengatakan bahwa neneknya harus menggunakan kesempatan ini untuk menikah dengan Joe. Neneknya yang kaget dan bercampur senang kemudian melamar Joe. Sang ratu meminta uskup agung untuk menikahkan mereka berdua. Dan akhirnya Joe dan Clarice pun menikah hari itu juga. Satu minggu kemudian, terlihat adegan Mia sedang duduk sendiri di ruangan tahta. Tiba-tiba masuk Nicholas untuk bertemu dengan Mia. Di sana Nicholas mengatakan bahwa ia mencintai Mia dan bertanya apakah putri Mia juga mencintainya. Dan ternyata Mia juga mencintai Nicholas. Kemudian adegan beralih menuju upacara penobatan putri Mia menjadi seorang ratu. Dan terlihat uskup agung mencopot mahkota kerajaan dari Clarice dan kemudian memasangkannya pada Mia. Dan begitulah cerita putri Mia menjadi seorang ratu. Queen of Genovia Dan film ini pun selesai. Terima kasih karena telah menonton alur cerita film The Princess Diaris yang kedua ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ketik atau kesalahan ucap nama karakter di film ini dan lain sebagainya. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.